Ya itulah tadi pemirsa kita sudah saksikan bagaimana Paus Franciscus yang tiba di Masjid Istiqlal dan juga langsung disambut oleh imam besar dari Masjid Istiqlal, Nazaruddin Umar di sana. Sekaligus juga tadi sudah dijelaskan secara langsung mengenai terowongan Silaturahmi yang menghubungkan dua rumah ibadah yaitu Gereja Katedral Jakarta dan juga Masjid Istiqlal yang menjadi simbol kerukunan antarumat beragama dan tadi juga ada momen khusus juga yang kita simak bersama kita ikuti Paus Franciscus nampaknya memberikan doa dan juga sekaligus memberkati terowongan Silaturahmi ini. Saya juga tadi ingin menyoroti mengenai apa yang dikatakan oleh Paus Franciscus kalau biasanya kita mendengar kata terowongan itu yang tergambar adalah lorong gelap begitu ya menakutkan seperti itu tapi kemudian ia menggambarkan bahwa lorong ini justru menuju pada cahaya di ujungnya yang melambangkan persaudaraan. Romo mungkin punya catatan mengenai apa yang dikatakan oleh Paus Franciscus mengenai terowongan Silaturahmi ini Romo. Paus kiranya mau mengatakan ini terowongan yang memang memberi harapan malah lebih sudah merupakan ungkapan betapa baik dan positif hubungan antara gereja kami dengan Istiqlal antara umat Katolik juga dengan saudara Muslim kan terowongan ini hanya bisa dibangun karena kedua belah pihak menyetujuinya dan mendukungnya biayanya juga mahal dan saya kira pantas untuk simbol seperti itu dan penting juga bagi masa depan supaya kita sendiri jangan lupa bahwa persaudaraan selalu harus diingat harus diusahakan jangan dikira itu bisa hidup dengan sendirinya jadi ada usaha dan itu didukung dengan saling bersahabat dan sebagainya. Tapi kalau Romo melihat selama ini hubungan antara umat Muslim dan juga umat Katolik di Indonesia sejak Romo mengejakan kaki di Indonesia apakah ada perkembangan yang signifikan Romo? menurut saya ada perkembangan saya sendiri datang ke Indonesia tahun 61 63 tahun yang lalu waktu itu saya tidak banyak mendengar tentang Islam Indonesia kami tentu kenal banyak sekali orang Muslim tetapi sebetulnya baru dalam tahun 70-an ada Romo Mangon dan protestan juga ada Nukholis Majid dan yang menyadari antara kita perlu di hubungan-hubungan saling percaya muncul lalu sosok luar biasa kustur dan begitu terbuka sehingga lama-lama terjadi komunikasi jadi yang paling penting komunikasi itu terus terang saja bagi minoritas seperti kami sangat penting komunikasi dengan lingkungan itu mayoritas saya sendiri 63 tahun belum pernah mengalami suatu perlakuan yang tidak enak karena saya Katolik atau sebagainya dimanapun sangat baik nah itu mungkin akhir tahun 90-an sudah menjadi biasa kami bisa berhubungan dengan NU, dengan Muhammadiyah dan kalau ada masalah kami bisa membicarakannya dengan tenang bisa diatasi saya dengan optimis melihat ke masa depan itu ada sudah terbangun hubungan yang baik pasti masih akan ada kadang-kadang intoleransi itu selalu akan ada insiden karena manusia itu picek tapi ya kita tidak berhenti di situ terus berusaha, baik kita juga akan menyapa ada Profesor Syafiq Mukni selaku Ketua PP Muhammadiyah yang juga cendekiawan muslim yang bergabung melalui sambungan daring selamat pagi, assalamualaikum Prof Syafiq selamat pagi, waalaikumsalam iya Prof Syafiq tadi kita sudah mendengar pandangan dari Romo Magnis juga kita sudah melihat apa yang tadi disampaikan oleh Paus Franciscus begitu ya mengunjungi Masjid Siklal kalau dari Prof Syafiq sendiri melihatnya apa sih kemudian dampak yang bisa langsung dirasakanlah terhadap kurkunan antarumat beragama dengan kunjungan Paus Franciscus ke Masjid Siklal ini ya saya merasa berbahagia melihat situasi yang berkembang sekarang atau akhir-akhir ini kalau pada masa-masa yang lalu mungkin saja kunjungan tokoh besar, tokoh spiritual tingkat dunia semacam ini akan menimbulkan pro dan kontra itu pada masa-masa lalu sekitar tahun 60-an atau tahun 70-an tetapi perkembangannya menjadi semakin baik dan sekarang ini menunjukkan betapa umat Islam menjadi minoritas di Indonesia dan menerima dengan sangat bagus, dengan sangat gembira kedatangan Paus Franciscus ke Indonesia ini saya kira ini satu sinyal yang sangat bagus bagi kerukunan, bagi harmoni dalam hubungan antaragama ya Prof terkait hari ini juga kan tidak hanya sekedar berkunjung begitu ya tapi rencana juga akan ada penandatanganan deklarasi bersama, deklarasi istiklar 2024 dengan tema meneguhkan kerukunan umat beragama untuk kemanusiaan apa catatan dari Prof Syafiq mengenai deklarasi ini? tapi nanti dijawab, kita lihat dulu apa yang kemudian sedang berkembang pada saat ini di masjid istiklar kita akan simak bersama ya Prof ya, kita simak dulu